Halo pemirsa kembali lagi bersama saya Abdul Aziz di seputar teknoku kali ini saya akan mereview shop aquas ever SH02C yang sudah saya pakai selama satu minggu Oke langsung saja untuk pertama dari segi desain HP ini menurut saya cakep banget HP ini bermaterialkan bahan polikarbonat pada bagian belakang dipadukan metal pada frame nya sehingga tidak memiliki kesan seperti plastik jika dilihat tanpa menyentuhnya agar tetapi memiliki kesan seperti full metal desain HP ini juga membulat pada sudut-sudut serta frame nya sehingga membuat kita sangat nyaman sekali pada saat menggang HP ini tidak ada rasa kaku pada saat digenggam dan HP ini itu terasa kompak mengingat ukuran layarnya yang hanya lima inch tentunya ukuran ini sangat cocok untuk saya yang mempunyai tangan kecil Oh ya layar HP ini juga sudah 2.5D sehingga menambah kenyamanan saat dipegang untuk penempatan tombol-tombol saya agak kurang suka dengan penempatan tombol volume yang ditempatkan di sebelah kanan atas HP ini karena sering salah pencet antara tombol volume down dan power yang ada persis di bawah tombol volume kalau saja ditempatkan di sebelah kiri mungkin akan jadi lebih bagus Oh ya HP ini sudah memiliki fingerprint yang penempatannya ada di sebelah kanan HP tepat di bawah tombol power sehingga enak saat menggunakannya fingerprintnya pun sangat instan tinggal tempel langsung nyala tanpa perlu memencet tombol power hal ini jadi nilai plus sekaligus minus Kenapa karena kita jadi sering memencet fingerprint secara tidak sengaja sehingga apabila sudah melebihi fingerprint yang terbaca otomatis HP akan keluar kemudian desain dari kamera belakang HP ini juga cukup simpel cuma membulat dan ditemani LED flash bulat di bawahnya sehingga terlihat sangat minimalis dan berkesan elegan selanjutnya kita ke sektor layar HP Sharp AQUAX FRS H02C ini dibekali layar 5 inch dengan rasio 720 x 1280 pixel atau HD saja namun dengan panel pesutan Sharp sendiri yaitu EXO menjadikan layar HP ini enak saat digunakan untuk menonton film dan video dikarenakan teknologi EXO itu sendiri tidak kalah dengan panel Super AMOLED nya Samsung panel EXO mampu menampilkan gambar dengan tone yang cerah dan gonjreng lanjut ke bagian kedua yaitu software dan hardware HP Sharp AQUAX FRS H02C ini dibekali chipset Snapdragon 430 disandingkan dengan GPU Adreno 505 kemudian mempunyai RAM sebesar 2 GB dan internal memory 16 GB dan tersedia slot microSD up to 256 GB dan berjalan di Android 6.0 Marshmallow dengan spesifikasi itu HP ini mampu memainkan game ringan hingga berat game sekelas mobile Legends HP ini bisa pakai settingan mentok kanan dan berjalan dengan lancar tanpa lag mengingat game ini hanya kategori game yang sedang kemudian HP ini juga dapat memainkan game PUBG Mobile di settingan grafis cuma mentok di balance akan tetapi di settingan grafis balance kadang agak ngelag dan saran saya kalau ingin main PUBG di HP ini mending di settingan long saja ini juga tidak ada yang di mana atau benar-benar itu ada yang di mana atau benar-benar itu yang di mana comocetnya hanya ada yang terlalu tinggi dan berjalan dengan подготовannya sebelumnya memperlukan HP ada yang mampu memperlukan 피onia kendaraan ingin di atas penyayangan ketiga dan nanti saat ini di atas penyayangan tetapi skor antutu benchmark HP ini mencapai 55 ribuan untuk sensor-sensor terbilang lengkap terdapat pula sensor gyroscope untuk bermain VR HP ini juga sudah mendukung jaringan 4G di Indonesia dan terbilang yang paling kuat penerimaan sinyalnya dibandingkan HP Jepang yang sudah saya coba sebelumnya yaitu Fujitsu Aero NXF-01F dan Sharp Aquos SHV34 sayang pakai HP ini sinyal 4G selalu muncul walaupun di settingan jaringan auto tanpa lock 4G only beda dengan dua HP Jepang yang pernah saya coba sebelumnya sangat susah untuk dapat sinyal 4G walaupun di set 4G only bahkan malah tidak muncul sinyal sama sekali maklum ya saya berada di desa yang sinyalnya agak susah namun jujur saja saya pakai HP ini berasa beda untuk sinyal lebih mantap dari HP Jepang lainnya namun masih kalah dengan HP resmi yang masuk ke Indonesia Oh ya HP ini juga punya LED notifikasi yang diletakkan di dagu HP Hai untuk selanjutnya bagian ketiga yaitu kamera HP Sharp Aquos ever SH02C ini dibekali kamera belakang sebesar 13 megapiksel disertai single LED flash dan kamera depan sebesar lima megapiksel tanpa LED flash kamera bawaan HP ini mempunyai beberapa mode diantaranya isi auto isi manual time slab firework monochrome Blitz bypass kamera reader dan hand mirror untuk hasilnya saya bilang cukup bagus dalam keadaan banyak cahaya atau siang hari dan di outdoor namun detail agak kurang dan ketika gambar di-zoom film akan lebih jelas kelihatan warna cenderung lebih redup dari kondisi sebenarnya kemudian apabila dalam kondisi malam hari atau kurang cahaya akan sangat jelas sekali noise nya dan hasilnya pun agak nampak gelap namun demikian ada kelebihan dari kamera HP ini yang mempunyai mode time slab yang hasilnya pun bagus dan saya sangat senang dengan adanya mode ini dan berikut beberapa hasil kamera dan video dari HP ini ini adalah hasil rekaman dari HP shop SH02C kamera depan ya untuk hasilnya ini sudah saya coba dan hasilnya lebih tidak bagus ketimbang pada saat merekamnya ini pada saat merekam ini di layar nampak lebih terang daripada sesudah rekaman selesai ya untuk suaranya bisa teman-teman nilai sendiri apakah terdengar bagus apakah kurang bagus ini adalah hasil rekaman dari shop SH02C kamera belakang yang memiliki resolusi 13MP namun saya rasa hasilnya pun agak mirip-mirip lah dengan kamera depan HP ini lanjut ke bagian keempat yaitu sektor audio shop aquas ever SH02C ini mempunyai speaker tunggal yang penempatannya ada di depan bagian atas bersamaan dengan earpiece yang tentunya menjadikan keunggulan atau nilai lebih dari speaker HP ini karena suara yang keluar dari HP ini langsung ditembakkan ke arah wajah kita sehingga suaranya pun akan terdengar lebih baik ketimbang diletakkan di bagian bawah atau belakang HP untuk hasil suaranya terbilang bagus powernya kencang kemudian triple nya juga oke mungkin bassnya saja yang agak kurang terasa secara umum masuk kategori lebih bagus untuk saya dengarkan untuk sektor kelima yaitu baterai HP shop aquas ever SH02C ini dibekali baterai sebesar 2700 mAh yang mampu bertahan seharian lebih dengan penggunaan saya sebagai HP kedua dan kadang iseng main game mobile Legends dua sampai empat ronde saja karena saya bukan gamers kemudian juga untuk mendengarkan musik dan sesekali lihat YouTube untuk penggunaan game mobile Legends dua ronde baterai HP ini berkurang 10% dan dalam kondisi tidak terpakai atau hanya ditaruh berjam-jam dari mau tidur sekitar jam 9 malam sampai dengan bangun jam setengah lima pagi baterai berkurang 3-5% oh iya suhu paling tinggi dari HP ini yang saya pernah dapat di 43-44 derajat celcius dan itu terjadi pada saat main game PUBG yang merupakan game berat untuk aktivitas biasa sosial media foto-foto video YouTube suhu HP ini cuma di angka 32-37 derajat celcius terbilang sangat adem sekali dibandingkan HP jepang yang pernah saya coba suhu bisa capai 45 derajat celcius untuk aktivitas biasa apalagi untuk game dan buka kamera bisa capai 50 derajat celcius untuk pengecasan HP ini dari 15% ke 100% bisa mencapai 2,5 jaman kesimpulan HP ini layak nggak sih untuk dibeli jawabannya layak dan nggak layak-layak karena HP ini mempunyai layar 2.5D alias melengkung pada sisi-sisinya kemudian punya fingerprint sensor yang akurat dan cepat prosesornya Snapdragon 430 yang lumayan untuk kelas prosesor entry-level lebih ngebut dari 425 kemudian kameranya juga punya mode time-slap yang hasilnya pun sangat bagus build kualiti HP ini juga sangat bagus serta HP ini mempunyai LED notifikasi dengan 10 macam animasi layar Exo nya juga jernih banget dan semua itu akan sulit dapat di HP dengan harga dibawah 1 juta Oh ya HP ini juga bisa update ke OS Oreo tidak layak beli karena HP ini tidak masuk resmi ke Indonesia kemudian RAM yang hanya 2 GB dan internal 16 GB membuat HP ini agak kurang untuk tahun 2018 yang sudah minimal 3 GB RAM dan 32 GB ROM kekurangan lainnya yaitu tulisan komodo eh dokomo yang terpampang jelas di bagian depan dagu HP ini sehingga mengurangi kegantengan HP ini Oh ya satu hal lagi yang sering ditemui di HP-HP Jepang dokomo maupun AU yaitu sinyal yang kurang stabil mengingat HP ini aslinya diproduksi cuma untuk negara Jepang saja oke saya rasa cukup sekian review HP shop aku was ever SH-02J dari saya jangan lupa klik like kalau suka dislike kalau enggak suka jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya ke teman-teman semua ya pemirsa sampai ketemu lagi see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati